Assalamualaikum teman-teman video kali ini ada laptop Acer dengan model Z1402 kerusakannya tak hidup ya coba saya tes coba saya pasang adaptor indikator power supply langsung mati ya ini laptop kondisi shot ya ya shot kita colok lagi oke oke langkah selanjutnya saya akan lakukan analisa dan pembongkaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mainboard sudah saya bongkar seperti biasa karena shotnya di awal jadi kita pengukuran ini fokuskan pada jalur 19 volt ya ini saya menggunakan kali satu ini pakai continue ya ya ini nyala lampunya coba kita sangat daftar lagi ya kita pasang lagi kita perhatikan di power supply ya teman-teman coba saya pasang ya langsung mati oke langkah selanjutnya kita urut jalur 19 volt yaitu di dekat cek adapter disini cek adapter itu terdapat ICQ 29 lewat ke resistor R384 masuk ke kapasitor Tantalum yaitu c1337 c1255 sama c182 ya c182 kita ukur disini 19 volt terutama pada L ya kalau lintan nah disini tidak shot ada pergerakan tapi lampu indikator multimeter tidak menyala ya oke kita langsung ukur pada resistornya lanjut ke kapasitor C1255 ya disini sudah shot ini shot shot lanjut ke saat c182 yaitu ini masuk 19 volt pada jalur PCC core sama tegangan untuk charging ya di sini terdapat jalur 19 volt ya di sini tidak shot tidak shot tidak shot aman kita cek jalur p-in ke charging ya keisi charging di sini ya aman aman ke area kita kita lanjut 19 volt pada jalur 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 always jalur always ini terdapat 19 volt pada C571 ini di sini ya di sini tidak shot kita cek 5 volt di sini 5 volt oke always 3 sama 5 aman tidak shot ya berarti kita hitung dari 3 ke 5 ke RAM 1,5 ke atas ya 0,9 GFX Ccore itu aman tidak shot ya oke kesimpulannya shotnya di area ini area kapasitor yang di daerah input yaitu Q29 sama C182 C1255 C1337 sama C1264 di sini ya kemungkinan di area ini lihat ini shot oke selanjutnya saya akan lakukan pengecekan pada MOSFETnya Q4 Q4 kita langsung ukur dari drain ke source ya ini tidak shot ya dia naik tapi lampu tidak menyala oke dari source ke gate oke dari source ke gate aman dari source ke drain aman aman oke kita cek nanti satu nanti yang di Q29 seperti biasa ukurnya ini tandanya shot tapi kita coba kita ukur dari source ke gate oke ini shot oke ini shot kita balik probe nya oke kita balik probe nya oke Q29 aman ya setelah saya ukur dari setelah saya ukur dari kita boleh balik ya 1 2 3 4 5 6 7 8 di kaki 4 gate nya itu tidak shot oke berarti kemungkinan ada kapasitor di area ini yang masalah ya seperti ini oke jadi saya akan lepas satu persatu kita lepas dulu terima kasih 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 oke setelah saya cabut jadi saya akan lakukan pengukuran ulang pada kapasitor bipolar oke kita ukur satu persatu ada tiga, ini saya cabut kita ukur ya, ini aman ya satu aman satu lagi ini aman ya, ini ketahuan shot nah, ini shot shot oke 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 oke, selanjutnya saya lakukan penggantian selamat menikmati oke teman-teman kita tes ulang ya apakah shotnya bisa hilang atau ada perusahaan yang lain kita cek ini dulu di jalur di jalur 19 di jalur 19 tadi ya ya, sepertinya sudah aman ya ya, oke oke, yang shot hilang oke, yang shot hilang berarti yang shot itu tadi saya cabut terakhir pada C182 ya kedatnya tersil1 ya oke, selanjutnya ya, itu yang terlaluigi dan yang terakhir di sini ini sudah tidak terakhir di sini oke, oke oke, selanjutnya saya akan melakukan tersambung yang tersambung yang terakhir pada layarnya apakah shotnya hilang ya shotnya hilang power supply sudah aman supplynya sudah tidak berkedip selanjutnya kita cek tegangan intinya itu 19 volt sudah masuk 18,8 itu terhitung 19 volt di resistor masuk 18,8 di area PCC port masuk di pay in charging masuk di always oke 5 volt disini ya 19 volt tapi untuk tegangan always 3 volt ini 19 volt di jalur ini ya 3 volt 3 volt always disini sudah masuk 3 nya pun hadir 5 hadir oke selanjutnya saya akan melakukan pengetesan 3 3 4 5 5 6 6 6 5 6 6 6 7 7 8 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 13 14 14 14 14 15 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 ini lagi proses masuk windows ya windowsnya sepertinya agak lambat ya oke sekian dulu karena videonya sudah panjang ketemu lagi di kerusakan laptop yang lain tentunya dengan kerusakan yang berbeda-beda ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati